oke nah di video kali ini kita akan membahas lagi masih dalam konteksnya adalah Twisco ya Nah kalau kita lihat di sini kami menggunakan pensil ya karena di hadiah kali ini masih dipertimbangkan pensil dan ini adalah hadiah-hadiah tutup pensil ya atau penghapus yang diletakkan di dalam ujung pensil yang ujung pensil dengan konsep dan tema yang bermacam-macam ya ada model hewan ada anak-anak dan seterusnya kita akan coba bahas satu-satu ya di sini ada contoh dari baby ya caranya jadi dimasukkan ke dalam lubang belakang pensil ya Nah ini digunakan untuk menghapus ya cuman memang untuk penghapus ini kalau kita gunakan hapus malah biasanya tambah kotor ya karena ini memang bukan standar penghapus ya ini untuk yang pertama ini ada bayi ya ada bayi kemudian ini ini sama ya ini ada bayi juga nih masukkan juga kemudian berikutnya ada jenis hewan ini ada hewan dan ini hewan apa ya semacam berang-berang gitu ya dia membawa bunga sama nah ini bukan dimasukkan ke sini ya ini mungkin rasanya enggak enak kalau kita masukkan ke belakangnya sini ya nah seperti ini ini Oke jaman dulu lucu sekali ya kalau kita memiliki ini ya kemudian ini sama ini ada si berang-berang lagi atau pandai ini atau ruang kemudian nah ini yang paling ikonik adalah ini nah ini adalah yang mengacungkan tangan ya jadi dia kalau mengacungkan tangan menggunakan pensil seperti ini kita ditunjuk oleh guru kita ya seperti ini ya kemudian apalagi nih ini ada jari lagi nih jadi jempol lagi nih oke kemudian berikutnya disini ada semacam badut ya ini ada badut nih sangat menakutkan sebenarnya disini oke kemudian yang terakhir disini ada motor ya nah ini motor Hai minta kenapa kenapa kok lubangnya ini terasa sangat kecil ya apa dulu pensilnya itu kecil-kecil sekarang jadi besar ya entahlah kurang tahu kenapa Oke yang jelas mungkin itu saja di video kali ini untuk dari hadiah dari tutup pensil yang yang digunakan untuk menghapus hadiah dari Twisco ya Apakah kalian pernah mendapatkan penghapus karet ini silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya Terima kasih telah nonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia